Assalamualaikum, gue Vina, Agen Center. Ngomongin Anies Baswedan tentu gak ada habisnya. Apalagi prestasinya, bejibun. Yah, meskipun Basder kerap bilang gak bisa kerja, gak punya prestasi, namun faktanya dunia bahkan mempercayainya. Yang terbaru, Anies menerima jabatan baru nih sebagai dewan penasehat di Universitas Oxford. Pada tanggal 13 Januari 2023 kemarin, Anies menerimanya langsung di London. Sebagai dewan penasehat untuk Oxford School di kawasan Asia Tenggara. Anies jadi orang Indonesia pertama. Wah, suatu kehormatan bukan? Dunia saja sampai mempercayai Anies loh. Masa iya sih kita sampai kemakan fitnah dan hoax dari Basder-B Basder itu? Aset bangsa yang diakui dunia jangan sampai disiasiakan. Wajib kawal hingga 2024. Setuju bukan? Peran Anies di dunia pendidikan tentu gak cuma begitu. Mantan Goodburner Jakarta ini tentu juga konsen banget dengan dunia pendidikan. Ya, beliau tahu masa depan bangsa Indonesia ini ada di anak-anak mudanya. Makanya anak-anak muda yang mendapatkan pendidikan baik akan menjadikan Indonesia semakin baik. Anies menjadi penggagas Indonesia mengajar. Dimana mencoba mewujudkan kesetaraan pendidikan ke seluruh Indonesia hingga pelosok negeri. Anies ajak anak muda bergabung untuk berperan di sini. Keren banget gak tuh? Lalu gimana dengan Jakarta era Anies? Ya pasti dunia pendidikan menjadi konsen utama. Menambah dana untuk KJP Plus hingga KJMU. Merevitalisasi fasilitas sekolah biar makin mumpuni. Anies juga merevitalisasi sekolah di Jakarta lebih modern meskipun milik negeri. Bangun sekolah di Jakarta harus elit juga dong. Kayak PPOP Ragunan yang futuristik. Kayak 4 sekolah yang menjadi contoh. Bangunannya bukan hanya estetik namun juga ramah lingkungan. Cakep kan 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 kan? Anies juga merevitalisasi perpustakaan daerah Jakarta menjadi lebih modern. Homie nyaman dengan beragam fasilitas dari anak-anak hingga remaja dibuat betah. Sehingga orang tua ngajak anaknya ke perpustus membiasakan membaca sejak dini. Wah gimana nih? Keren kan? Ide, konsep gagasan Anies Baswedan sudah teruji di Jakarta. Ya selanjutnya di Indonesia dong. Setuju kan? Pesan gue terakhir. Tak perlu adu cacimaki. Mari kita aduk karya dan prestasi. Salam damai untuk Indonesia. Subscribe Center Indonesia untuk mencari kebenaran. Salam damai.